Lalu mereka kastasi, kita menang di kastasi. Dan kita menang. Sederalun, DPRK Aceh Barat kembali mengadakan rapat mediasi dalam menyelesaikan kasus jalan ke Gedung Baru Sekolah Tinggi Agama Islam atau STEN Tengku Dirunding Melabuh. Pertemuan di Gedung Dewan menghadirkan warga yang klaim tanah, pihak STEN, Pemkap, dan BPN serta Forkopimda setempat. Pihak warga meminta waktu akan memberikan jawaban pada 15 September mendatang terkait permohonan gedung baru berlokasi di Alu Penyaring, Kecamatan Merebuk segera bisa difungsikan. Nah saya sebagai kuasa hukum daripada pemerintah. Mempertimbangkan apa segala, tentu saya akan mengajak para pengubat ini Mari terhadap permohonan tadi, bagaimana dengan sikap-sikap karya. Walaupun proses-proses hukum itu berjalan. Rencana mereka mau masuk kampus pada tanggal 12. Menurut kemarin penjelasan dari kasih data, kejelasan negeri bahwa itu sudah ada di peluarkan aturan mereka boleh menggunakan kampus. Sekarang pertanyaannya dari mana mereka boleh menggunakan kampus? Saya mau tahu juga. Kebunuhan yang kita lakukan, misyawarah sudah dua kali kita memiliki. Karena ini menyangkut pendidikan, kami juga tetap mengutamakan proses pendidikan. Jadi kalau persoalan ini tidak selesai, Jadi langkah sebenarnya, pokoknya proses belajar harus tidak menggunakan pendidikan nasional. Sebelumnya pertemuan juga sudah dilakukan pada Kamis lalu, namun gagal karena warga tidak diundang. Kalangan anggota DPRK dan STAIN berharap jalan ke gedung STAIN dibuka meski kasus sengketa lahan itu kini sedang bergulir di pengadilan di Melaboh. Dari Melaboh, Rizwan, Serambi On TV. Selamanya tidak ada itu. Yang selam dikatakan, kalian bukan pemilik. Ini kamu punya, sertifikat sudah ada. Ya, sertifikat sudah ada. Masuk, malah kami dengan para polisi. Saya caranya bergulang-gulang di STAIN ini.